Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seberjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 8 Februari, 2022. Tema Renungan dan Saat Tuduh kita dengan judul Menyembuhkan Luka Hati. Menyembuhkan Luka Hati, Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Demikian bunyi Firman Tuhan, Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ada bagian luka dalam kehidupan kami, Yang seringkali berulang, tidak sembuh-sembuh, sembuh sebentar kemudian sakit kembali, Sembuh sebentar kemudian terluka kembali, Itu adalah yang bernama area hati, dan itu yang disebut dengan luka hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan menyembuhkan luka hati. Tema yang berkenaan dengan tema ini mungkin dekat dengan luka batin, Luka kehidupan, atau apapun juga bentuknya. Dan ceramah-ceramah bagian firman Tuhan kotbah-kotbah dengan tema berbicara tentang luka hati, Luka batin, itu sangat menarik dan juga dicari jawabannya. Dan rasanya ada banyak juga yang kita dengar sahabat seperjalanan. Sudah sekian banyak kita mendengarkan firman Tuhan dari ayat Alkitab, Dari hamba-hamba Tuhan, dari para pencerama, dari psikolog, Tentang bagaimana menyembuhkan luka hati. Namun seringkali kemudian itu tidak dilaksanakan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita hanya sebatas tahu, dan kita seperti seorang pasien, Yang tahu sakit yang kita alami, dan kita sudah pergi ke dokter, Kita sudah tes laboratorium, kita tahu sakitnya di mana, obatnya tersedia, Dokter mengajurkan cara memakan obat dalam sehari, Mana yang tiga kali, mana yang satu kali, Mana yang bentuk-bentuk tabet, bentuk kapsul, atau bentuk cair. Namun kita tidak mau memakannya. Pertanyaannya, apakah kita akan sembuh karena kita ke dokter? Apakah kita akan sembuh saat kita tahu bagaimana menyembuhkan sakit yang dialami? Kalau kita tidak memakan obatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, sahabat seperjalanan. Kalau saat ini sahabat seperjalanan, Masih ada yang menyimpan luka-luka hati, luka-luka batin, Kepahitan-kemahitan masa lalu. Dan kita tidak sembuh-sembuh. Bukan karena kita tidak tahu, Tetapi karena kita tidak mau. Itu kuncinya. Bukan karena kita tidak tahu, Tetapi karena kita tidak mau. Bukan karena kita tidak bisa, Tetapi karena kita tidak rela. Kita tidak rela, Dan kita tidak mau. Kita bisa, kita sanggup. Tapi kalau sudah tidak rela dan tidak mau, Maka luka itu tetap ada di dalam diri kita. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Bagaimana cara mengatasi luka hati? Yesaya 26-3 sudah kita baca tadi. Itulah jawabannya. Itulah jalan keluarnya. Untuk menyelesaikan luka hati, Luka batin, Luka kehidupan. Apa yang firman Tuhan katakan? Yang hatinya teguh. Tuh. Yang menjadi tiang hidup kita. Yang menjadi katakanlah, Nah kodak kehidupan kita. Yang berkata, Diam, tenanglah. Maka badai itu, Angin ribut itu, Diam, Dalam waktu sesaat, Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itulah orang yang hatinya teguh. Yang hatinya teguh bukan berdasarkan kekuatan pribadi. Tetapi kita menghadirkan ala sumber peneduh, Ala sumber yang memberikan keteguhan, Kristus akan menolong setiap persoalan hidup kita, Dan kita tidak akan terombang ambing, Kita tidak akan terbawa angin, Kita tidak akan bisa digoyang-goyang, Karena fondasi hidup kita kuat, Menghadapi berbagai macam pengalaman hidup, Yang menyebabkan kita luka hati, Luka batin, Kepahitan dalam kehidupan. Kita kepahitan karena mengapa? Karena banyak aspek, Karena divitnah, Karena dirugikan, Karena disalah manfaatkan, Karena kita kemudian ditipu, Kita dibohongi, Kita diperalat, Kita ditekan, Kita tidak dihargai, Kita dihina, Kita diabaikan, Kita disingkirkan, Apalagi, Itu semua pengalaman yang sedemikian luar biasa, Yang bisa membuat kita luka hati, Luka batin, Dan kepahitan dalam hidup. Dan firman Tuhan berkata dalam Yese 26 yang ketiga, Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, Sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang hatinya teguh, Dia akan tetap mengalami sebuah damai sejahtera di tengah badai. Dia tetap akan mengalami kesejukan di tengah teriknya masalah hidup. Dia akan tetap melihat jalan keluar, Sekalipun lingkungan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, Dalam kegelapan. Dia akan tetap mendapatkan persahabatan yang terbaik, Sekalipun semua orang meninggalkan kita, Karena sahabat yang terbaik, Hanyalah Kristus dan firmannya, Yang akan terus bersama dengan kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan, Baiklah kita jadi tidak hanya pendengar firman, Kita tahu, Kita dengar, Tetapi kita tidak mau melakukan. Kita sudah diberikan obat yang baik, Dalam mengobati luka hati, Luka batin, Kepahitan hidup. Obat itu sudah tersedia di depan mata kita, Tetapi kita tidak mau memakannya. Kita tidak mau menjadikan obat itu Masuk ke dalam sel-sel kehidupan kita, Masuk ke dalam aliran darah kita, Masuk ke dalam syaraf-syaraf kita, Bersatu dengan hidup dan diri kita, Maka tak kalau kita tidak menjadikan itu menjadi bagian dalam hidup kita, Selamanya kita tidak mengalami kesembuhan, Selamanya kita tetap mengalami luka hati, Selamanya kita tetap mengalami luka batin, Selamanya kita tetap mengalami kepahitan dalam hidup ini, Dan tidak akan tersembuhkan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Apa yang firman Tuhan katakan dalam Yese 26 ayat yang ketiga, Yang hatinya teguh, Kau jagai dengan damai sejahtera, Sebab kepadamulah ia percaya. Allah memberikan damai sejahtera, Tak kalah hati kita teguh. Mengapa hati kita teguh? Karena kita mempercayai Allah yang akan menjadi penolong, penopang, Hakim yang adil, Tuhan yang mahatau, Tuhan yang akan bertindak tepat pada waktunya, Tuhan akan menolong dengan caranya yang ajaib, Tuhan yang tidak membiarkan kita sendiri, Mengapa kita kepahitan, Mengapa kita luka batin, Mengapa kita tidak mau disembuhkan, Karena seringkali kita tidak rela dan kita tidak mau. Sewaktu kita rela dan kita mau membuka diri kepada Allah, Tuhan akan memerdekakan kita dari perbudakan-perbudakan, Kepahitan hidup, luka batin, Dan juga segala macam persoalan yang membuat kita terseok-seok dalam hidup ini. Mari sahabat seperjalanan, Pulihkanlah, Sembukanlah, Luka hatimu, Luka batinmu, Kepahitan hidupmu, Dengan percaya kepada Tuhan, Yang firman Tuhan berkata, Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, Sebab kepadamulah, Ia percaya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga hambamu berdoa ya Tuhan, Buat semua sahabat seperjalanan yang mengalami luka hati, Tuhan sembuhkan dengan kami merelakan diri, Untuk disembuhkan, Dijamah oleh Tuhan. Hambamu berdoa buat yang sakit Tuhan, Jemaah sembuhkan, Yang sedang menghadapi masalah Tuhan, Bukakan jalan, Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabukkan sesuai dengan waktu, Rencana dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, Selamat sembuh dari luka hati, Amin.